73 orang warga binaan lapas kelas 3 Sorangun Rawas, Musi Rawas Utara mendapatkan remisi. Dua diantaranya dapat remisi langsung bebas. Apa asal napi yang bebas itu? Berikut pernyataan mereka. Pada hut RI ke-75, warga binaan lapas kelas 3B Sorangun Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan pemotongan masa hukuman atau remisi. Napi mendapatkan remisi sebanyak 73 orang warga binaan. Dua diantaranya mendapatkan remisi langsung bebas. Maksudnya saya berdoa bahwa kita panggilan ira yang telah ditelamatkan pasal remisi. Dua diantaranya, dua diantaranya, dua diantaranya, yang saya sampaikan tidak tahu berdasarkan bahwa panah. Acara pemberian remisi dihadiri langsung Bupati Musi Rawas Utara, H.M. Syarif Hidayat, Sekretaris Daerah, OPD Lingkungan Pemkat Muratara, TNI, Polri, Kalapas Kelas 3B Surulangun Indra Yuda beserta pejabat lapas lainnya. Kepala Lapas Kelas 3B Surulangun Indra Yuda mengatakan, Isi warga binaan lapas kelas 3B Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah sebanyak 168 orang. Diantaranya, terdapat 64 orang pidana umum, narkotika 104 orang, narkotika 140 orang, narkotika 140 orang. Yang mendapatkan remisi langsung bebas ada dua orang warga binaan. Kelas 3B Surulangun Indra Yuda berjumlah 168 orang. Dengan repian selagi berikut, Bidana umum sebanyak 64 orang, narkotika sebanyak 104 orang, Bahana sebanyak 24 orang, dan narkotika 140 orang. Selanjutnya, narkotika yang mendapat remisi yaitu, remisi umum satu atau narkotika yang langsung bebas, sebanyak 2 orang. Remisi RU2, remisi umum satu, narkotika yang tidak bebas, sebanyak 70 orang. Dengan total, seluruh orang sebanyak 73 orang yang mendapatkan remisi pada tahun 2022. Dua warga binaan yang mendapatkan remisi langsung bebas, Irwanto, dan Joni mengaku merasa senang bisa bebas. Dan untuk kedepannya, kapok tidak bakal lagi terjerumus kasus narkotika. Rajab, Silampari TV, laporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!